Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat Baik, di sempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video bagaimana jurnalis Malaysia sangat kagum dengan sosok Jokowi Oke, seperti apa videonya? kita akan coba lihat tapi jangan lupa teman-teman like dan subscribe dulu kita ke videonya Peribadi dia sangat sederhana sangat humble dan dia adalah seorang presiden yang mudah untuk kita dekati Presiden Jokowi memang sangat-sangat approachable sangat santai soalan-soalan yang kita berikan secara spontan pun boleh-boleh jawab dengan santai pagi minum janu jamnya temulawak jahil itu sudah saya kerjakan 21 tahun yang lalu bila keadaan ataupun situasi setiap kali Bapak Presiden turun menyantuni rakyat setempat di mana beliau memang sangat-sangat mesra dan kebanyakan dalam kalangan rakyat ini menanti-nantikan kehadiran beliau beliau sangat merendah diri tidak ada jarak di antara diri beliau sendiri bersama dengan rakyat dan apa yang paling menarik perhatian saya beliau sendiri akan memanggil dan mengambil gambar bersama dengan masyarakat setempat ini di Tanah Abang ya Presiden Jokowi Dodo atau lebih mesra di Sapa Park Jokowi ini sebenarnya dikenali oleh rakyat Indonesia sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat yang mana beliau seringkali melakukan aktiviti untuk bermesra dan juga bersama dengan penduduk-penduduk di sekitar Indonesia ini dan hari ini kami berkesempatan berpeluang mengikuti beliau sendiri untuk bersama-sama menyentuhi masyarakat di kawasan pasar Tanah Abang ini Jadi Tanah Abang ini adalah pasar tekstil, pasar pakaian, pasar garmen yang terbesar di Indonesia Untuk itu Alhamdulillah senang banget bisa ketemu langsung sama Pak Jokowi jadi banyak pembelinya juga jadi rame di gedung blok A sama blok B Seluruh produksi, produk-produk pakaian-pakaian dari seluruh Indonesia semuanya berkumpul di Tanah Abang Negara Asia itu biasakan pada datang sebelum ya sekarang kalau bisa sih udah mulai datang lah ke Jakarta, ke Tanah Abang gitu jengok-jengok pasaran di Tanah Abang gitu dia juga mau bergaul dengan rakyat-rakyat kecil gitu jadi masih enak dia orangnya cukup? lima? enam? udah cukup? berlaku 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 keadaan ataupun situasi setiap kali Bapak Presiden turun menyantuni rakyat setempat di mana beliau memang sangat-sangat mesra dan kebanyakan dalam kalangan rakyat ini memang menantikan kehadiran beliau dia sangat merendah diri tak ada jarak antara diri beliau sendiri bersama dengan rakyat dan apa yang paling menarik perhatian saya beliau sendiri akan memanggil dan mengambil gambar bersama dengan masyarakat setempat ramai juga teman-teman ya mungkin ini mendadak kali ya kunjungan mendadak untuk menjaga tips kesehatan pagi minum jamu jamunya temulawak jahir itu sudah saya kerjakan 21 tahun yang lalu yang kedua seminggu dua kali jogging sama sepeda ya ini basic need rakyat itu kita harus tahu kebutuhan dasar itu apa pertama pendidikan yang kedua kesehatan dan itu kita berikan lewat kartu kita baru tahu kebutuhan mereka apa mereka ingin apa itu baru tahu sehingga desain polisenya desain kebijakannya menjadi benar kalau enggak tahu rakyat enggak pernah dengar enggak pernah dengar suara rakyat mana bisa tahu kartu pintar ini diberikan pada pelajar dari keluarga yang tidak mampu sehingga mereka tidak membayar biaya sekolah ini yang untuk education kemudian yang ini untuk rumah sakit kartu Indonesia sehat diberikan pada dia bisa ke rumah sakit ke klinik dengan tidak membayar gratis lalu ini untuk kartu dari keluarga-keluarga yang tidak mampu setiap bulan kita berikan bantuan baik uang juga beras setiap bulan dan semuanya ini memakai banking system kenapa Bapak memilih lokal produk ya karena sebetulnya produk-produk lokal itu lokal produk itu banyak yang kualitasnya baik dan harganya itu juga murah saya berikan contoh sepatu yang saya pakai ini harganya 400 ribu itu kalau dalam ringan harganya 400 berapa ya 400 ribu 3 gara harga itu ringan dipakai enak harganya murah untuk Bapak mendekati rakyat ya kalau enggak enggak berani seperti itu ya enggak akan mungkin kita dekat dengan rakyat kalau enggak kita enggak mendekat ya artinya kita enggak akan mendengar keluhan-keluhan komplain dari rakyat enggak akan dengar ya ada resikonya pekerjaan apapun pasti ada resikonya itu harus siap adakah filosofi-filosofinya kenapa warna putihnya enggak enggak warna ini kalau beli apa murah kalau beli murah itu aja yang mungkin suka hanya warna putih ya selain daripada warna putih warna apa yang Bapak suka putih putih lagi putih lagi semua putih jadi yang tidak ada jarak saya akan dari kampung saya dari desa jadi jiwa itu dibawa bila dah jadi presiden juga konstitusi kita membatasi bahwa jabatan presiden itu hanya dua periode hanya dua periode jadi mudah perancangan Bapak sendiri pulang ke Solo pulang ke Solo buat apa Bapak? pulang ke Solo kita akan menyiapkan ya aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup oke nanam pohon memperbaiki hutan mangrove yang rusak atau ikut berpartisipasi dalam rehabilitasi memperbaiki lahan-lahan kritis itu kera-kera kembali ke apa yang Bapak pelajari dulu polisri iya betul minatnya iya betul oke Bapak Bapak dah bawa saya jalan-jalan saya dah melihat istana negara saya dah pergi ke tanah abang bersama dengan Bapak saya tumpang pulih periode Bapak tadi saya tengok ramai orang datang saya pun ikut di bagang dan juga di salina ini kita ada roti kanai nasi lemak ya bukan yang nasi lemak nasi lemak yang sering saya kalau ke sana minta nasi lemak inilah sebetulnya ekonomi kerakyatan kita ini adalah produk-produk rakyat yang diproduksi di kampung-kampung yang diproduksi di desa-desa dan ini yang menghidupi rakyat karena 98% ekonomi Indonesia adalah ekonomi mikro ekonomi kecil ekonomi menengah ini yang terus kita dorong dan ini bisa meng-create tenaga kerja yang sangat besar sekali memberikan kesempatan kerja yang sangat banyak sekali pada rakyat oleh sebab itu ini yang kita dorong di salina ini produk-produk indikrap ini yang terus kita dorong kita kurasi kita perbaiki desainnya kita perbaiki warnanya kita perkuat brandingnya sehingga harga jualnya menjadi baik kualitasnya menjadi baik finishingnya menjadi baik packagingnya menjadi baik ada tusennya ya penduduk Indonesia itu tidak hanya di Jawa saja penduduk Indonesia itu ada di 17.000 puluh yang semuanya harus kita sedapat mungkin berusaha untuk hadir di sana jadi setiap minggu saya paling tidak 2-3 kali ke daerah Papuasa sudah 17 kali Papuasa dari 500 sampai 4 kali 14 kabupaten dan kota 514 yang sudah saya kunjungi kira-kira sudah 420 kurang dikit setahun ini selesai tinggalkan negasi selepas ini sebenarnya saya di periode pertama memang konsentrasi di infrastruktur kemudian di periode kedua saya lebih titik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia dan industrialisasi hilirisasi sehingga kita harapkan ini menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk melompat pada Indonesia Indonesia sebagai negara maju ini fondasi yang kuat untuk melompat ke sana wow ramai nya eh mau bawa handphone kemudian kemudian ada peluang untuk berborak saya diberi peluang untuk bertemu dengan Presiden kemudian ada peluang untuk berborak dan berbual bersama dengan Presiden jadi rasa nervous tu dia dia hilang terlihat peribadi dia sangat sederhana sangat hamba dan dia dia adalah seorang Presiden yang mudah untuk kita dekati kita diberi peluang juga untuk buat dua sesi interview satu sesi interview yang lebih serius untuk ASEAN kemudian kita berpeluang sebenarnya ke beberapa lokasi bersama dengan Presiden Jokowi untuk sebenarnya kita tim kita diberi peluang untuk lihat sendiri macam mana Presiden Jokowi ini menyantuni rakyat lah jadi untuk sesi santai Alhamdulillah Presiden Jokowi memang sangat-sangat approachable sangat santai soalan-soalan yang kita berikan secara spontan pun boleh-boleh jawab dengan dengan santai lah macam tu sesi interview tu Alhamdulillah sangat-sangat sangat-sangat menyeronokkan kita mendapat kerjasama yang baik sambutan daripada pihak istana yang memberi kita bantuan sambutan yang sangat-sangat warm sangat-sangat mesra jadi semuanya okay Alhamdulillah tapi kalau saya sendiri pertama kali berjumpa dengan Presiden Jokowi daripada temubual yang kita lakukan of course saya melihat bahawa Presiden Jokowi ini seorang yang berfikiran kehadapan jauh kehadapan tapi diberi peluang untuk menemubual tokoh yang dari luar tokoh yang di peringkat yang lebih tinggi di peringkat ASEAN dan sebagainya tentulah ini satu pengalaman yang bukan mudah hanya bukan peluang yang mudah untuk diperoleh oleh sesiapa pun jadi tentulah ini satu pengalaman yang sangat-sangat berharga yang yang pastinya kemeningguan satu pengalaman yang terindahlah dalam karya saya sebagai seorang wartawan teman-teman demikian satu rasa kekaguman dari seorang jurnalis Malaysia yang menginterview Bapak Presiden Jokowi dan sekaligus mengikuti aktivitas Jokowi dengan sembari menginterview oke teman-teman ya demikian satu video yang menarik buat kita ketahui bahwa saya sosok Jokowi bukan hanya dikagumi di Indonesia buat para pencinta Jokowi tapi juga di luar seperti di Malaysia negara tetangga Indonesia juga sangat dikagumi oke terima kasih jangan lupa teman-teman like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih